Salam MotoGP menjelang MotoGP Qatar setelah penantian beberapa bulan akhirnya besok sudah mengaspal lagi para pembalap MotoGP. Salah satu yang santer terdengar adalah kerjasama Yamaha dengan Fabio Quartararo. Pembalap Perancis yang juga juara bertahan itu sampai saat ini belum memberikan sinyal positif kepada Yamaha. Yamaha bersikeras memperpanjang kontrak Quartararo jadi opsi pertama bagi tim berlambang Garpo Tala itu. Jika pilihan itu gagal, Yamaha diklaim mengincar Johan Mir, dikutip dari Padok GB. Dalam laporan itu disebutkan, Rikad Joff dari DAZN mengatakan Johan Mir memiliki kontak dengan Yamaha untuk bursa transfer musim depan. Saya berani mengatakan bahwa Johan Mir memiliki kontak dengan Yamaha. Saya tidak tahu siapa yang mendekati siapa, karena semua orang berbicara atau akan berbicara dengan semua orang dalam beberapa bulan ke depan, ucap Joff. Yamaha klaim melakukan penjajakan dengan Johan Mir karena menyadari bisa kehilangan Quartararo yang kontraknya habis pada akhir musim ini. Dan tak lupa si baby alien. Menjelang MotoGP musim 2022, Marquez ingin kembali menjadi juara dunia paling tidak satu kali lagi sepanjang kariernya. Saya tidak pernah lupa apa tujuan saya. Dan tujuan saya adalah setidaknya satu kali untuk mencoba memperjuangkan kejuaraan dan saya pikir kami sedang dalam proses, ungkap Mark Marquez dilansir dari DERAC. Marquez pun menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah fisik setelah mengalami kecelakaan terakhirnya. Namun hal tersebut cukup mengganggu mentalnya untuk bisa kembali menunjukkan kemampuan terambisi merebut gelar juara dunia MotoGP 2022. Pembalap Repsol Honda itu ingin bertekad kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di lintasan. Marquez mengalami beberapa musim yang sulit. Pada musim 2020, pembalap asal Spanyol tersebut mengalami kecelakaan pada MotoGP Jerez yang menyebabkannya mengalami patah lengan. Pembalap berusia 28 tahun itu pun harus merelakan gelar juara dunia pada musim itu. Marquez pun sempat merasa kesulitan untuk kembali ke penampilan terbaiknya di awal musim 2021. Bahkan Marquez kembali harus absen di dua balapan terakhir setelah mengalami kecelakaan yang menyebabkannya gegar otak. Menjelang MotoGP musim 2022, Marquez ingin kembali menjadi juara dunia paling tidak satu kali lagi sepanjang karirnya. Saya tidak pernah lupa apa tujuan saya. Dan tujuan saya adalah setidaknya satu kali untuk mencoba memperjuangkan kejuaraan dan saya pikir kami sedang dalam proses. Ungkap Mark Marquez dilansir dari Deraceh, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022. Saya masih 28 tahun jadi kami punya waktu, imbu juara dunia enam kali MotoGP tersebut. Marquez pun menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah fisik setelah mengalami kecelakaan terakhirnya. Namun hal tersebut cukup mengganggu mentalnya untuk bisa kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tentu saja, cedera terakhir ini adalah segalanya tentang sisi mental. Itu tidak sulit secara fisik karena itu adalah penglihatan ganda, tetapi tidak apa-apa. Maksudku tidak ada rasa sakit, tidak ada. No, tapi Anda memiliki penglihatan ganda, sambungnya. Tetapi sisi mentalnya juga sangat-sangat sulit. Maksud saya bayangkan, setiap kali Anda membuka mata, Anda melihat dua kali lipat. Ketika Anda mengalami cedera tulang, Anda tahu bahwa jika Anda tidak bergerak, Anda tidak akan merasakan sakit, tukasnya.